Aksi pencurian uang di sebuah toko diesel di Jalan Panglima, Sudirman, Kota Nganjuk, Jawa Timur, terekam CCTV. Terlihat seorang pelaku berusaha membuka jok motor korban yang diparkir di halaman toko. Sementara Zaini, pemilik motor, sedang berbelanja di dalam toko. Zaini tak menyangka jok motornya yang berisi uang 45 juta rupiah raib di gondol pelaku. Begitu melihat Zaini, pelaku langsung bergegas pergi dengan membawa uang curian tersebut. Korban menduga pelaku sudah mengikutinya sejak dari bank saat mengambil uang puluhan juta rupiah. Korban baru menyadari uangnya hilang setelah ia sampai di rumah dan mendapati jok motornya sudah dalam keadaan kosong. Ini perkiraan empat orang, ada yang mengecoh, tanya-tanya yang di toko, ada yang itu yang mau. Yang sudah standby di sepeda motor yang monceng itu ada yang beraksi satu. Saat itu kendaraan bapak dikunci atau tidak? Dikunci. Untuk joknya? Iya, dikunci. Berbekal rekaman CCTV Zaini berharap polisi bisa segera menangkap pelaku pencurian. Terima kasih telah menonton!